Pemirsa, hari ini Pemkap Karanganyar bersama Basnes Karanganyar melaksanakan pendistribusian Beras Zakat Fitrah tahun 2023 ke berbagai daerah. Bagaimana liputannya? Kita simak bersama. Sebanyak 26 ton beras mulai didistribusikan untuk 4.540 stahik di 17 kecamatan di seluruh wilayah Karanganyar. Penyaluran beras Zakat dilepas oleh Bupati Karanganyar di pendopor rumah dinas Bupati pagi ini selasa 18 April 2023. Hasil pengumpulan Zakat dan infak oleh Basnes Karanganyar mulai tanggal 23 Maret hingga 18 April mencapai 554.822.000 rupiah. Dana tersebut bersumber dari para donatur serta Zakat dan infak dari ASND lingkungan Pemkap Karanganyar. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Basnes Karanganyar, Kihachi Hafindi ketika memberikan pelaporannya dalam kegiatan tersebut. Total pengumpulan di bulan Ramadan Rp554.822.822.500 rupiah. Bupati Karanganyar, Dr. Andes Haji Julatmono, Magister Manajemen, Magister Hukum dalam sambutan menyampaikan apresiasi atas terkumpulnya Zakat dan infak tersebut. Ia berharap Basnes Karanganyar terus berinovasi dengan perubusan baru agar pengumpulan dana semakin meningkat dan terus dipercaya masyarakat. Dan dari situ Pak Ketua itu harus diorientasikan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung dengan berbagai pendekatan. Penyaluran beras Zakat diberikan melalui pondok pesantren, pantai asuhan atau masjid-masjid di Kabupaten Karanganyar hingga akhirnya sampai kepada pihak penerima. Setelah melepas pendistribusian Zakat, Bupati Karanganyar melanjutkan sidak harga panen di Pasar Cunggi Karanganyar. Demikian tadi pemberangkatan pendistribusian beras Zakat Fitrah tahun 2023 oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar ke 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Bupati Karanganyar berpesan semoga masyarakat bisa semakin bahagia dengan adanya Zakat Fitrah ini dan diharapkan ke depannya dari Basnes dapat meningkatkan kinerjanya sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang bisa menerima dan mendapatkan manfaat dari Zakat Fitrah tersebut. Semikian Diskom Info melaporkan.